Pemirsa selain jenjang sekolah menengah atas sederajat yang berlangsung mulai hari Senin ini, ujian sekolah berstandar nasional atau USBN juga berlangsung bagai seluruh jenjang pendidikan tingkat pertama. Seperti yang terbantau kamera Kasuari Channel pada Senin 9 April 2018, di hari pertama pelaksanaan ujian sekolah berstandar nasional di sekolah menengah pertama SMP Negeri 6 dan SMP Negeri 2 Manukwari, pelaksanaannya berlangsung lancar. Untuk hari pertama mata pelajaran yang diujikan adalah Bahasa Indonesia dan PKN. Ujian dimulai pada pukul 8 hingga pukul 12 lebih 30 menit. Kepala SMP Negeri 6 Manukwari, Misbah Subakti, mengatakan hari pertama pelaksanaan USBN dengan mata pelajaran Bahasa Indonesia dan PKN berlangsung dengan aman, lancar, serta tertib. USBN di SMP Negeri 6 diikuti oleh 209 siswa. Para peserta terbagi dalam 11 ruang ujian dengan 22 pengawas. Di sekolah ini pelaksanaan USBN berbasis kertas pensil. Kepala sekolah berupaya untuk dapat berujian berbasis komputer di tahun ajaran mendatang. Konsepnya berbasis kertas dan ini kita sudah sampaikan kepada Bapak Kepala Dinas, kemudian kita sudah sampaikan juga kepada Bapak Bupati, kemudian kepada DPR, Bapak Bupati Manuwari, agar sekolah kita bisa didorong. Kalau bisa terdepan, kita sudah berbasis komputer. Lanjut misbah setelah berlangsungnya hingga tanggal 16 April 2018. Selanjutnya akan disusul dengan try out ke-2 terkait simulasi dalam pelaksanaan ujian nasional yang akan berlangsung pada 23 hingga 26 April mendatang. Sementara itu di SMP Negeri 2 Manukwari, USBN berbasis kertas pensil diikuti oleh 406 siswa. Kepala SMP Negeri 2 Manukwari, Johannes Mandoven, menjelaskan penyelenggaraan USBN menggunakan 21 ruangan dengan 42 pengawas ujian. Usai USBN selama kurang lebih 6 hari tersebut selanjutnya, siswa akan dihadapkan dengan pelaksanaan ujian nasional berbasis komputer yang akan dilaksanakan pada 23 April hingga 26 April 2018. Berdasarkan data dari Dinas Pendidikan Kabupaten Manukwari, jumlah siswa SMP yang mengikuti ujian nasional tahun 2018 ini sebanyak 2.799 peserta. Pelaksanaan ujian sekolah berstandar nasional diharapkan akan berlangsung lancar hingga 16 April mendatang. Siswa juga diharapkan lebih memantapkan diri untuk menghadapi ujian nasional pada 23 hingga 26 April mendatang. Christine Bulamey mengabarkan. Baiklah pemirsa, informasi tadi mengakhiri program Kasuari News hari ini mewakili rekan-rekan redaksi yang bertugas, saya Wilak Topian Soron mohon pamit. Jangan lupa saksikan berbagai berita kami pada channel Kasuari di Youtube. Akhirnya sampai jumpa dan salam Kasuari Channel. Terima kasih telah menonton!